hanya seberat sayapnya seekor nyamu apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu gak boleh nahan lapar gak boleh waktu sholat sudah masuk makanan siap jendengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan? makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya sudah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu selama waktunya masih longgar makan dulu jangan sholat dulu kenapa? kalau mendahulukan sholat sholatnya mesti kepikiran departemen perbadakan mesti Allah wabar kerucuk-kerucuk-kerucuk dan sholatnya gak mungkin khusyuk mesti cepat Allah wabar untul-untul jadi dulik-gulik serik aja untul-untul jadi dulik-gulik salam gobek-gobek langsung makan kalau mendahulukan makan sampai maaf gak boleh nahan kencing gak boleh nahan kentut kenapa? ya nanti gak mikir Allah mikir kenceng mikir kentut habis wudhu kudu ngentut mau sholat eh nanti tut wudhu mana sholat ngempet ngentut gak mungkin khusyuk Allah wabar assalamualaikum mesti masuk ikulik pertahanan ini kuat karena pertahanan ini gak kuat wudhu mesti empat tetap mentuh ketambah dua malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ana alihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ana alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa ya milenial miliarder amin amin kita ta'ulimi hadir juga masyaallah gusipul kiai haji saifullah yusuf langganan gusipul ini yuk gus yuk kiai yuk pejabat dan pejabat yang paling konaah ini gusipul mulai dadi menteri wakil gubernur wali kota beliau rito insyaallah lamun didadene ketua RT beliau ngeri rito subhanallah sak makin ngemban amanah dados sekjen PBNU didongak nih mudah-mudahan bersama ketua umum kus Yahya Khalil Thakuf NO makin kuat NO makin solid NO tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala NO makin barokah NO makin mendunia karena memang NO ma'ruf NO masyur bukan cuman di Indonesia di seluruh dunia saya sering sampaikan dimana-mana saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang baru sampai bandara saya udah lihat tulisan NO smoking tidak ini korea ini lagi tekan bandara untuk tulisan NO smoking hadir juga Pak Pak Polres Pak Dandim Pak Camat Pak Kapolsek Pak Andan Ramil seluruh pejabat para tamu undangan anak-anak santri sekalian wajib wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam seperti yang telah didawahkan oleh Habib kita yang saya gak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya saking gentlenya saking handsomenya saking gantengnya saya gak ngelem karena memang ini fakta Masya Allah dan terima kasih saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi saya tadi gak ceramah terus no po dongeng dongeng cerita-cerita ceramah itu tugasnya jeneng matur suun dongeng dongeng nipun nilainya jauh di atas ceramah dongeng nilainya habib alizain al-abidin as-sigaf tadi nilainya barokahnya jauh di atas ceramah subhanallah kalau dalam hadith khusy Allah menyatakan laulaka laulaka ya muhammad ma khalaqatul aflak andaikan bukan karena engkau wahai muhammad aku tidak akan menciptakan jagad raya semesta Allah menciptakan jagad raya semesta dunia seisinya Allah menciptakan surga Allah menciptakan neraka Allah menciptakan langit beserta isinya rembulan matahari lintang apa mana mego mendung macam-macam Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya dengan binatang-binatangnya Allah menciptakan laut dengan airnya dengan garamnya dengan mutiaranya Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya Allah menciptakan semua keindahan ini karena ini karena Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam andaikan bukan karena Rasulullah semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah makanya untuk menggambarkan itu anak-anak apa sering sampaikan tadi sempat dibaca bareng-bareng Ya Habibiyah Ya Allah ini saya mengajak orang gantengnya kapal nyaut ini saya mengajak kapal yang gantengnya kapal nyaut ayo dibalani Ya Habibiyah Ya Al-Husul ayo anak-anak sing banter sing banter Ya Habibiyah Ya Muhammad Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imaman jadi begini Ya Habibiyah Ya Muhammad ingin nih mau keliru soalnya gatel beliau begini ini kan memang biar lebih kuat dan sunnah kalau adhan itu kayak gini itu sunnah dan nanti gini Ya Habibiyah Muhammad wahai kekasihku wahai Nabi Muhammad Ya Arusal Khafiqa ini Nabi Muhammad itu disebut sebagai Arusal Khafiqa ini penganten Khafiqa ini itu dua golongan kanjing Nabi ku ngantene menung sojin kanjing Nabi ku kemantene jagat wetan jagat kuleng Rasulullah itu kemanten dunia akhirat jadi Allah menciptakan semua makhluknya karena Allah punya penganten yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam andaikan gak ada penganten ini semua tidak diciptakan ya kalau lebih mudah dipahami itu kayak orang punya hajat mantu karena punya manten maka semua dipersiapkan omah dicat diapi merkomanten semua menu makanan hidangan disiapkan macam-macam menu disiapkan merkomanten dekorasi di tekok tukang syuting semuanya orang ribut gak karu-karuan merkomanten andaikan gak ada kemanten semua itu tidak ada nah maka kalau menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah koyak manten manten ini ku lihat cara jalannya anggun berwibawa Rasulullah cara jalannya anggun berwibawa kalau kemanten melaku terus ketewang ketewang gak ada terus bicaranya kalem bibirnya selalu menyunggingkan senyum itu manten sama manten manten gendeng walaupun di majelis manten itu ada orang yang gak disuka misalnya bahkan ada musuhnya sekalipun manten tetap senyum itulah Rasulullah itulah Rasulullah dihadapan musuhnya sekalipun dan sesungguhnya Rasulullah gak punya musuh dihadapan orang yang memusuhi sekalipun Rasulullah tetap tersenyum manten masak orang lugu jadi kemanten terus musuh teko terus kemanten akhlaknya seperti itu Rasulullah dan siapapun setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kalah sama manten maka setinggi apapun pangkat jabatan manusia dan siapapun orangnya kalah sama kemanten ya kayak lagi di majelis mantenan wali kota datang di acara mantenan longgo nisor yang lugu dukur mantene gak boleh metang-metang dati wali kota eh lugu wali kota aku mantene di pelorot enggak presiden datang di acara kemanten tetap duduknya di bawah yang di atas manten siapapun dan apapun jabatannya kalah kalah tinggi jabatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan coba lihat semua makanan semua hidangan itu disiapkan karena manten tapi manten itu makan cuman sedikit manten lugu kuade dulang-dulangan gak sampai sak sendok sak pucu sak pucu yang seneng siapa? pengiring makanya diaranya pengiring peng-penggan isinya piring habib bidin daharnya sedikit banget pengiringnya makanya yang tak cari siap pengiringnya iya habib habib amang daharnya sedikit yang tukang pengiringnya rasulullah rasulullah seperti itu dunia seisinya jagat raya seisinya diciptakan Allah untuk nabi muhammad tapi nabi muhammad enggak aku enggak enggak biar umatku yang merasakan jadi prinsipnya rasulullah prinsipnya nabi muhammad itu gini kalau ada derita aku orang pertama yang menanggung derita itu umatku harus bahagia umatku harus sejahtera sampai beliau rela ketika lapar perut beliau yang suji dan mulia itu diganjil batu diikat kuat biar aku merasakan lapar asal umatku kenyang itu pemimpin itu pemimpin nek ono ena saya sebagai pemimpin orang pertama yang menanggung derita itu rakyat jangan sampai merasakan derita kalaupun terpaksa belakangan setelah saya remeh baru rakyat saya yang menderita tapi kalau ada enaknya rakyat saya warga saya masyarakat saya harus sejahtera duluan saya belakangan nek seko manan mana ada sekarang pemimpin kayak gitu ne pemimpin saya nek ono ena watengku kudu genduk disik rekenengku kudu genduk disik rakyatnya di piyur-piuri BLT bantuan langsung kelas di piyur-piuri di piyur-piuri ngabun ten ngabun ten tapi leono loro warganis yang dikorban dikari-kari sekarang masya Allah itu Rasulullah maka terus buktikan cinta kita kepada Rasulullah salah satu caranya ya tadi udah banyak didawahkan oleh beliau melalui sholawat saya pernah ditanya sama orang kenapa sih baca sholawat kalau pakai lagu kalau pakai di lagu ini 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 akhirnya tak jawab rungok no kopeng satu yang paling gampang zikir moco quran sholawat bahkan Rasulullah menyatakan baca quran wajib pakai lagu siapa baca al-quran gak mau pakai lagu yang bagus bukan golonganku kata Rasulullah ziyinu aswadakum bidilawadil quran hiasi suaramu dengan bacaan al-quran wajib pakai lagu mergap satu lebih mudah menyentuh hati gampang masuk hati masuk otak masuk jiwa luweh ternyuh luweh khusyuk ya betah suwe ngapun dengak coba mau pakai quran kalau lagunya enak suaranya enak kayak suara beliau terus tartel tajwidnya benar makharijul hurufnya pas dibaca tartel biasa bismillahirrahmanirrahim tilkar rusuluh faddolna ba'udhuhum ala ba'udh minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'udhuhum darajat ayo coba kalau gak pakai lagu salah moconi salah kahpe gak lancar tak juta keliru gak gak pakai lagu lancar bisa bismismillahirrahmanirrahim nirrahim tilkar til til tilkar rusuluh faddol tol 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 kering kok pakai lagu betah suwe kita salawatan mulai jam setengah delapan sampai sekarang jam setengah dua belas betah kenapa dilaku dilaku pemanengko khas andalanya ad-dinulana walhakulana nanti kalau udah kayak gitu sampai jam loro mergokil laku ayo coba salawatan ayo mulai jam setengah itu ad-dinulana walhakulana wal kuluna waladululana ad-dohal islam walhakulana wajamil kawni lana ha ha ad-dinulana walhakulana walakdululana walkawni lana at-dohal islam lana lana wajamil kawni lana ha ha ayo mulai setengah waluh sampai setengah rolas kenapa betah hwey ad-dinulana walhakulana walakdulana walkawni lana coba kayak tadi kayak tadi mughram kalbi bihabbika mughram ya mustofan al-mukarram ya rasul mughram ayo coba suaraku suaraku lumayan enak 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 asli makanya kesipul tadi menyarankan kami disuruh duel duet maksudnya duet kami disuruh duet anwar jahit oleh barokai abebidin ayo coba sampaian maaf maaf ya maaf maaf solawatan gak pake lagu gak betah suwe tapi gak pake lagu kayak gini jutaan manusia terhipnotis ayo coba sampaian gak pake majelis solawat aja pake lagu yang teka wong piro mong sisi 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 ayo baik pamang kalau di majelis solawat aja nganggol lagu ayo wes solawat apa yang paling ampuh solawat sajarah monggo gak usah nganggol lagu kok meneng coba ngapunin ngapunin masjidil haram masjid nabawi jamaahnya selalu budak selalu penuh sampai gak muat meloper makanya terus pelebaran 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 kenapa disamping fatillahnya tentu saja kalau di masjidil haram pahalanya seratus ribu kali lipat jadi sampeyan solawat jamaah dua rukat di masjidil haram sama jaringan dua ratus ribu rukat di masjidil simo disamping itu yang manggil itu adhanil aku tanggung besek menenak suaraku silaham coba yang adhanil masya Allah denger adhan langsung ya langsung dari masjidil haram masjid nabawi dengan lewat hp lewat tv beda tanyakan sama yang udah pernah disamping langsung ngurung ke sana ini ulu pengkorok 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 rasanya kaya kanan dunyong Allah Allah akbar wa akbar wa akbar orang-orang yang berhubung yang berhubung di masjidil haram di masjidil haram ngomong gak boleh dilakukan ayo ngomong canggamu eh sampai mendengar takbir di malam lebaran kenapa tersentuh hati ini ikuti nangis mergul lagu nih bener-bener sekadar kurung Allahuakbar 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 meskipun nggak karo karo nesta sesta koman ileng dosa nanggung tua gurung sampai jalur sepura wong tua wiska ono ngulis gede la ilaha illallah ya Allah rasanya lalu ikmar full-allahu ekbar walillahillahilhamn coba nangis-nangis arak nomnenho nangis kabel padel romadhan nggak poso ngeloran gue yuk kumutak piri nangis mergul lagu nih ayosamean takbiran ojiti lakon yang takbir keliling dia bilangnya kok makanya sampai subuh merga walaupun gak ngerti artinya gak apa-apa yang gak boleh itu yang gak hormat gak ngerti artinya gak apa-apa yang gak boleh itu yang gak hormat ada tiga hal saya pernah baca kitab yang andaikan ditimbang di sisi Allah itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk seberat sayapnya seekor nyamuk lari nyamuk apa itu satu sholat yang gak huduk yang gak khusyuk mudah-mudahan sholat kita kualitasnya makin bagus ya kualitas zuhir pakaiannya yang bagus ibu mu kenanya yang mahal kelambir itu lah setahun gak ganti gelangnya kerompyong itu zolim itu namanya menghadap Allah pakaiannya harus bagus bapak juga sama baju lengan panjang sholat jamaah kawasan kawas partai ya kawas partai ya kawas partai ada gambarnya paku yang lenggan tulisannya coblos aku zolim aku pernah sholat jamaah ngarepku ada kawasan ini tulisannya yang mau cek kiwong edhan yang mau cek pasaku aku itu tak jengkrok yang lenggan panjang yang bagus itu kualitas zuhir kualitas batin lebih maaf sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat gerakan yang dilakukan gerakan sholat bacaan yang dibaca bacaan sholat tapi pikiran hati dan jiwanya sama sekali gak sholat gak nyambung ke Allah ya ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamu apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu gak boleh nahan lapar gak boleh waktu sholat udah masuk makanan siap jendengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya udah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu selama waktunya masih longgar makan dulu jangan sholat dulu kenapa kalau mendahulukan sholat kalau mendahulukan sholat sholatnya mesti kepikiran departemen perbadokan mesti Allah wabar kerucuk-kerucuk-kerucuk dan sholatnya gak mungkin khusuk masih cepat Allah wabar untul-untul jadi dulik-dulik salam gobek-gobek langsung makan kalau mendahulukan makan sampai maaf gak boleh nahan kencing gak boleh nahan kentut karena apa ya nanti gak mikir Allah mikir kencing mikir kentut habis wudhu kudu ngentut mau sholat eh nanti tut wudhu maneh sholat ngempet ngentut gak mungkin khusuk Allah wabar Allah wabar takhiyat alhamdulillah salam alhamdulillah mesti langsung itu pertahanan ini kuat karena pertahanan ini gak kuat tetap mentuh ketambah dua malam soalnya pertahanan ini gak kuat yang kedua yang kedua adzikru bilqoflah mikir tapi hati ini gak nyambung nang gusti bukan bukan gak ngerti ini gak ngerti gak apa-apa sama mikir gak ngerti gak masalah selama sampai mau mikir yang sampai mikiri pasti akan datang saya sering sampaikan ngertimu gak penting yang penting pentingnya Allah yang jendengan dikiri dikiriku nyebut misalnya sampai masuk masuk warung jawa timur kekalongan gak ngerti menu jawa timur kalau ada tulisan sambal mercon sama penasaran udah sama nyebut pelayannya sambal mercon padahal sama gak ngerti sambal mercon itu apa gak lama pasti datang barang makanya sama nyebut yang Allah dikir sama gak ngerti ya Allah ya rahman ya rahim ya malik gak ngerti artinya sebut terus maka kebaikan kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampean sama sholawat juga gitu gak ngerti artinya gak apa-apa sayang terus pada sholawat pasti syafaat Allah akan kita renkuh Allah Muhammad mesti ngerti mesti ngerti tapi ada orang yang ngisir lagi pertentangan ngerti artinya 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 apa kak bopo kak bopo gak ngerti terus WSS yang nomor teluh ini as sholatu bihairi niyatin wahurmatin itu yang jika ditimbang beratnya gak ada seberat apa namanya sayapnya seekor nyamuk maaf-maaf habib-habidin habib ali janil abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh zahir mania dimanapun dan seluruh pecinta sholawat dimanapun bersolawat harus bilhormah harus bita'udim maaf-maaf maaf-maaf banget kadang-kadang ada beberapa diantara teman-teman kita yang sholawat sambil joget-joget itu gak dibenarkan sholawat mwawur bokong mwur-wur-wur-wur dan maaf-maaf banget lagu bun lagu sholawat kalau ada unsur merendahkan kalau ada unsur melecehkan menurut saya juga kurang bagus dilakukan-dilakukan tapi tetap dalam koridor lagu yang sopan yang beradab lagu yang bagus saya sampai pernah mencontohkan ya maaf ya demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan memberi contoh yang gak bagus bener lho kadang-kadang penggalanya kurang pas kayak itu ya roh ya rasulullah salamun alik ya roh ya roh ya rasulullah salamun alik dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya penggalanya kan gak ini menurut saya kok kurang bagus ya roh ya roh ya roh ya apa maknanya merhaban yang nur ini oke laku ada mahadukun ayo misalnya ada merhaban sedang ngobati nur ini ngawur laku-laku akan katanya digunah-gunah husaynin ngawur akhirnya sambil komit komit mulut merhaban karus laku-laku 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 juara laku-laku tapi awas kalau sampai ada nilai yang merendahkan lagu-lagu tapi juga ngawur malah kadang ada yang ngomong kalau yang penting sholawatan mendem gak apa-apa yang penting gelam sholawatan ambil mendem gak apa-apa yang gembik ngomong kalau yang asalnya mendem ayo mendem sholawatan mendem mucik waras gitu-gitu gak apa-apa kalau yang bener ada yang ngomongin ada yang mendem ada yang ngelontek ada yang gandaan ada yang saya ingin sholawatan waras mendem waras gandaan yang penting sholawatan mendem gak apa-apa ganda gak bener sholawatan kamu ambil mendem mucikan jenak kamu ambil mendem sampai ngapun-ngapun joget-joget yang berlebihan gak diperbolehkan sampai diatur dari tari sufi yang mudah menungkan api dari filosofi ini ungkapan cinta kadang gak nah joget-jogetan terus demik-demikan bokong lelaki-jogetan 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 apa-apa yang ada jenis sholawatan mendem-mendem itu gak bener belas gak bener belas nanti orang-orang yang ngomong pacaran gak apa-apa yang penting sholawatan mendem gak apa-apa yang penting sholawatan gak kira waras mendemu orang mergau melu sholawat mergau rapopo ini orang-orang yang mendem ditunggui ditunggui kalau wali wali-wali itu melu mendem ditunggui aku mendem gak apa-apa rapopo rapopo tak tunggui begitu waras begitu waras diulangi wudu diulangi wudu terus karukiya ini didaui mau mendem tak tunggui saat ini aku habis sholat aku kudumelu nunggui aku kudumelu ngetutnya aku diulangi wudu tijak sholat tijak wiridhan wiridhan ini asrabbirto gak habis asrabbirto gak habis asrabbirto dikenal nondikir tijak sholawat suai-suai mendem waras tidak tidak orang mendem yang penting sholawatan itu yang jamin yang mendem sholawatan terus langsung mendem waras mungkin terus dikip kulinan malahan dikip